Yohohoho Balik lagi guys sama gue Chop Oke di video kali ini gue bakal main Blitz Mobile 3D lagi Dan akhirnya kita mengetahui semua Alasan kenapa Club Games Kemarin tiba-tiba di pertengahan bulan Ngerilis Lotri Dadakan Itu aneh banget Karena kita sudah tau jawabannya Karena hari ini Nah sekarang udah rilis Time Limited Layer Draw Baru dengan Gem Void Nah ini Gem Void ini sendiri adalah item Buat nuker Final Fusion Sosuke Aizen Nah dia membutuhkan 4 Gem Void sama 40 exchange gem Sementara disini sekalian di Legendary Bonus Up Ngerilis juga exchange gem Sama sekalian Gem Void Jadi ini chance kebuka Lebar buat dapetin Sosuke Aizen Kenapa? Karena disini dapetnya 50 cuy Sementara kalau buat nuker itu butuh 8 Eh butuh 4 lagi Jadi kalau 50 dibagi 4 sekitar 12-an Ya sekitar 12-an lah sisa 2 biji Itu lumayan banget sekali Kalau kalian berhasil ngedraw ini Kalian udah otomatis dapet 12 fragment Sosuke Aizen Jadi kalau kalian mau butuh Jadi kalian butuh 5 kali ngedraw Ya kalian butuh 5 kali ngedraw Dapet ginian sekitar 250 void Baru bisa dapetin 50 fragment Sosuke Final Fusion Sosuke Aizen Oke gue bakal langsung aja Sebelum kita gaca ini Time Limited Layer Draw Gue bakal seperti biasa gue bakal jelasin sedikit detailing Di Time Limited Layer Draw kali ini Oke Seperti umumnya Time Limited Layer Draw Dibagi menjadi 4 Ada versi normal Hadiahnya Ada special Ada rare Ada legendary Dari versi normal Kita dapet 6 star karakter XP peel Terus ada practice upgrade stone Terus ada jet queen sink Terus ada universal hp jd Ini yang buat darah ya Terus sama 25 hogeku eksperimen Oke hadiah normal tuh biasa banget Terus untuk yang spesial Kita ada normal parter chest Oke ini seperti biasa disitu Terus ada advance recruit coupon Lumayan Dapet tiket Kalau kita dapetnya ampas Tetap dapet tiket Sama sol gem Ini juga lumayan Sama feather Ini buat nge enhance aksesoris ya Oke Untuk di thread Untuk di level yang rare Kita dapet universal fragment 10 biji Terus ada mod spray 10 biji Terus sama unstable converter 10 biji Nah di bonus legendarinya Ini ada action gem Ini worth it banget Terus ini ada universal attack jet Level 1 tapi dapetnya 900 Ini worth it sekali Sama ini gem void Jadi 3 item ini sih worth it sih Walaupun ini universal attack jet ini Mungkin kalian yang level gede Udah max atau gak Udah levelnya gede Tapi lumayan 900 unit tuh banyak Jadi ini worth banget nih Dapet salah satu Diantara ini bertiga Ini worth banget sih Oke Gue ada 26 ribu Gue mungkin Bakal nyoba berapa ya Ampe kali 0,75 mungkin ya Tapi sebelum itu Kita lihat hadiah di store dulu Oke Di hadiah di store Ada beragam banget Nah ini gue jadi makin bingung nih Mau nuker apa nih Karena yang pertama ada Advanced Evolution Card Chess yang pertama Bisa nuker Hirako Arangkar Sosuke Ezen Sama Trinity Chigo Ini butuh banget sih Gue masih kurang Trinity Chigo gue Oke untuk yang kedua Kita bisa nuker juga Ada Shige Kuni Neliel Arangkar Gini Chimaru Kyoraku Jusit Ukitaken Ano Ise Yamilargo Blablabla disini Oke Jadi gue masih bingung Mau nuker apanya Terus ada Jet Queen Sing 50 Wiji Terus ada Advan Parter Chess Abaikan Gue udah nyerah Terus ada Advan Recruit Tupon Amagum Void sendiri Juga dapet 600 ini Kalian bisa nuker 600 nih Disini Terus ada 6 star karakter XP Peel Terus ada Practice Unsealed Stone Amaget Queen Sing Kalau kalian hoki sih ya Kalian semoga Semoga gue hoki Gacha disini Dapet 4x gem void Sama sekali nuker disini Ini sih udah paling perfectnya Kayak gitu sih Tapi gue kemungkinan besar Aduh gue bingung Mau nuker gem void atau ini ya Kalau ada 600 Gue cukup Gue nuker gem void lah Yaudah kita cobain langsung Let's go Untuk gacha yang pertama Dapet apa Ini pertama kali tarik Dapet Oke Gue gak dapet apa-apa Ini rare Ini sol gem sama universal Maksudnya Oh universal dapet rare Sol gem dapet special Oke Gue dapet rare tadi Di gacha yang pertama Kita lanjut Gacha yang kedua Oke Kenapa parter chest banyak sekali Oke Gak ada yang spesial juga Eh Kebanyakan spesial Tapi gak ada yang rare Untuk kedua Yang ketiga Aduh Yang ketiga Gue dapet gratisannya Yang rare lagi Universal partner Eh universal fragment Oke gak apa-apa I'll take it Next Wah Duh gak dapet juga Disini gue cuma dapet Sol gem Ajah itu pun spesial Bukan yang rare Oke Gacha kelima Please Oke kelima pun gagal Nah ini yang ke enam nih Yang ke enam ada kemungkinan dapet legendar atau gak rare Gue berharap sih dapet salah satu dari intiga ini sih Gak apa-apa nih Gue dapet yang manapun Oke Let's go Dapet yang rare bro Dapet mold spray Oke Lanjut terus Ini ampas sumpah nih gue Ini kayaknya lagi ampas gue Oke Dapet rare lagi Lanjut Yang ke delapan Uh Yang ke delapan pun gak dapet Oke yang ke sembilan Kita bakal coba Dapet rare atau legendary Gue berharap banget dapet ini sih Sumpah Please Ah Dapet rare lagi Kenapa dapet universal Dapet mod Dapet unstable Ah Elah Ini crystal gue tinggal 13 ribu lagi Sementara poin gue cuma 135 Wah ini kayaknya jauh deh Kalau mau nuker advance evolution card Tapi gue bakal coba terus Bismillah Gem void Gem void itu mana Oke sekarang gue udah masuk ke rate 0,5 Sementara gacha gue udah 10 kali Dan ini yang ke sebelas Oke Dapet 20 Dapet 2 rare Universal Recon Oke ini yang ketiga nih Rate nya Nambah 0,5 Dan sekarang ada chance Buat dapetin rare atau legendary Let's go Legendary Huh Mana Mana Gue bener banget Gue bener banget dapet action gem bro Tapi ini gak dapet-dapet Sika terus Please 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 Oke Wah ini sumpah Ampas banget sih Satu aja Nothing Last Please Wah gila Sumpah ini red nya Dari tadi dapet rare semua Cid gak ada yang dapet legendary Sebenar 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 Gue bakal ngabisin Ini sekitar butuh 4.500 Sementara ini gue 4.400 Gak deh Ini sekali aja deh Oke Oh ini terakhir deh Ini terakhir Ini terakhir Oke guys Gitu aja deh Tunggu sebentar Gue butuh 20 kristal lagi Buat gadget terakhir ya Sebentar gue bisa dapet kristal dari mana ya Bentar 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 Anjir Dikit lagi Dikit lagi Kenapa gue kesini Ini kan gak dapet kristal ya Sumpah guys Ini red nya kecil banget Parah sih Wait Wait I need kristal From where Oh iya Gue tau Gue tau Gue bisa dapet kristal dari sini Sumpah gue butuh 20 lagi Gue sampe main kayak gini Ini sengaja videonya Gue gak potong Karena gue agak sedikit males ngediat Jadi kalian bisa nonton gue main dungeon ini Oke enjoy Jadi gue butuh 20 kristal lagi Buat gadget terakhir 1500 Yang ketiga itu Ada chance Tegendari Amarer ya Nah ini Sekali ini Kalau gak salah Dapetnya 20 ujit deh Jadi gue bisa langsung Claim Dan lanjut Oh 50 malah lebih Oke Langsung aja Itu sengaja gue mainin belakangan Biar kebuka semua Baru gue habisin Gitu Oke Ini yang terakhir nih Ini 1400 terakhir nih Ada chance buat Rerama Legendary Please Ini 0,75 main Gede banget Bismillahirrahmanirrahim Nah gitu dong Tapi Cuma exchange game lagi Yaudah deh Jadi gitu deh Jadi untuk Time Limited Rerod Kali ini gue Jatohnya sih gagal Beda banget Sama Time Limited Rerod Kemarin gue sukses banget Karena dapetin Trinity GGO Kalau gak salah kemarin tuh Dapet evolution card Gue butuhin Untuk yang kali ini Gue gagal Karena gue cuma dapet Satu kali Legendary AP Itu exchange game 280 Yaudah Gapapa Untuk Ininya Gue punya 270 Gue pun bingung Mau nukerin apa Jadi Mungkin gue tahan dulu Gue tutup aja Recordingnya Ntar gue pikirin nanti Gue bakal nuker apa Oke jadi untuk di video kali ini Gue gagal banget Dapetin Legendary Buat kalian bisa komen di bawah Kalian bisa dapet apa Sementara temen gue Nih gue bakal tunjukin Dulu user yang namanya Fan itu Yang sekarang namanya Ducudu Dia udah nge-unlock Mana ya Doi udah nge-unlock nih Kalau gak salah nih Nah ini dia Dia orang pertama Di server Gabungan 1 Sampai 4 ID 1 Ini di server ID 1 Dia udah nge-unlock Final version Sosuke Aizen Dia orang pertama Yang bisa nge-unlock Katanya dia udah Nge-habisin Sekitar 60 ribu Crystal What the fuck Sementara gue nge-habisin 27 ribu Dapet aja sama satu Legendary Jadi buat kalian yang punya Para VIP 15 ke atas Gue saran sih Kalau punya 60 ribu Crystal Bisa spend abis-abisan Karena si Ducudu sendiri nih Berhasil dapetin Gem Void Banyak dari situ Oke jadi itu aja Untuk video kali ini Closingan gue gagal dapetin Gem Void sama sekali Buat kalian Yang ikutan Time Limited kali ini Kalian bisa komen di bawah Kalian tuh dapet gak sih Gem Voidnya Oke jadi itu aja Video kali ini dari Youtube Thank you banget udah nonton Bye bye